Kita kembali ke halaman tugas tadi Sudah masuk ke sini Tugas pengetahuan TIK Selamat datang kembali di channel Cara Tutorial Teknologi Kita akan lanjutkan pembahasan Mengenai Google Classroom Kali ini kita akan membahas Bagaimana cara membuat tugas kuis Silahkan Setelah Anda masuk ke Halaman kelas Anda Kemudian silahkan klik tugas kelas Kemudian klik Tombol plus buat Kemudian pilih tugas kuis Sekarang kita sudah masuk Halaman tugas kuis Langkah pertama silahkan Anda Berikan judul kuisnya Kemudian Petunjuknya Kuis terlampir Nah bedanya dengan tugas biasa Tugas kuis ini nanti akan terlampir Halaman Google Formulir Blank kuis disini Dan ini nanti yang akan kita buat Pertanyaannya Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan Pengimporan nilai Supaya nanti nilai dari sini Bisa langsung diimpor ke Classroom Anda Oke kita langsung mulai saja Membuat kuis disini Klik Tampil halaman Google Formulirnya Kita beri judul Kuisnya adalah Pengetahuan TIK Oke kemudian pertanyaan pertama Saya sudah siapkan Saya sudah siapkan Tiga pertanyaan ya Silahkan masukkan pertanyaan Kemudian ininya otomatis Pilihan ganda ya Kemudian Masukkan jawabannya Nah ini pertanyaan pertama Manakah yang tidak termasuk sistem operasi Jawabannya adalah Google Sheet Nah selanjutnya kita langsung Buat kunci jawabannya disini Klik kunci jawabannya Kemudian kita klik jawaban yang sesuai Dan berikan poinnya Misal poinnya ingin berapa 10 Boleh 100 Boleh tiap soal ya Poin untuk tiap soal Kemudian klik tombol Selesai Seperti ini Kemudian pertanyaan berikutnya Kita tinggal Tambah saja disini Klik tambahkan pertanyaan Sekarang menuju pertanyaan yang kedua Oke pertanyaan yang kedua Manakah yang tidak termasuk Aplikasi pengolah data Angka berikutnya Kita tambahkan Kunci jawabannya disini Klik Kunci jawabannya adalah Corel Draw Oke kemudian Jangan lupa berikan poinnya 10 Kemudian selesai Kita tambah satu pertanyaan lagi Dengan Tanda plus disini Silahkan Pertanyaan nomor tiga Google Docs Termasuk aplikasi pengolah kata ya Maka berikutnya Masukkan kunci jawabannya disini Kemudian Jangan lupa berikan poin Selesai Setelah selesai membuat tiga pertanyaan Kita bisa lihat Pratinjau terlebih dahulu Klik disini Pratinjau nya Pertanyaan pertama sudah ada ya 10 poin Pertanyaan kedua 10 poin Pertanyaan ketiga 10 poin Baik Kita kembali lagi ke halaman quiznya tadi Nah disini tidak perlu disimpan ya Secara otomatis sudah tersimpan di Google Drive Classroom yang kita buat disini Oke kita kembali ke halaman tugas tadi Sudah masuk kesini Tugas pengetahuan TIK nya Kemudian tugas ini diberikan kepada semua siswa Poin totalnya 100 Kemudian tanggat waktunya Bisa kita berikan misalkan Berapa hari Silahkan Waktunya juga bisa kita pilih Selesai waktu Kemudian ini masuk ke dalam topik apa Ya Kan ini belum ada topiknya Saya buatkan topik quiz Oke Selesai Kemudian Kita langsung tugaskan kepada siswa Klik tugaskan Selanjutnya di halaman tugas siswa Ketika tugas sudah selesai dikerjakan semua oleh siswa Maka kita tinggal lakukan import nilai disini saja Dengan klik tombol import nilai Maka semua nilai akan masuk kesini Oke demikian bagaimana cara membuat tugas quiz Di Google Classroom Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya Terima kasih Sampai berjumpa pada video berikutnya Terima kasih